Intro 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 Udah tahun 2015 jamur webseries Belum sebesar sekarang lah Sampai Akhirnya Ya tahun 2019 ketemu sama Prilly Ngobrol, kita awalnya Awalnya pengen bikin series Sampai akhirnya disemangatin sama Pak Moti Tiwa dan Mas Ndiri Atau bikin film aja Ya muncullah kira kau rumah itu Dan jadilah film panjang pertama aku Sebenarnya rekter dan produs juga Tapi pernah ada Maksudnya gue yang harus jadi produser Gue harus jadi sepura nyerah Kenapa gak sih menganggap? Itu pas Pas shooting sama Alwar Aku kecil sekali Pengen suatu saat jadi sepura nyerah Masihnya berapa? 6 tahun 6 tahun 7 tahun lupa Tapi diurururus gitu sih aku pengen Dari dulu tuh seneng Kalo nyoba dulu kan pake VTR kan Dipencet record Aku seneng itu untuk pencetin Dan seneng dibalik layar dari kecil gitu Seneng dan pengen nyobain Dan akhirnya ya sampe sekarang Nah kan kalo VCD pernah cerita Tapi pernah di sepele Ada yang direpehin sama orang Pernah milik di juta gak sih? Pernah banget, tapi Dulu marah Dulu marah di sepelehin Dulu marah dikatain Tapi sekarang saya Ya udah maksudnya Orang boleh punya pandangan sih apa Semua tuh baik-baiknya kita Kita mau nerimanya kayak gimana gitu Kita gak bisa maksa untuk semua orang Suka sama kita kan Aku gak bisa memaksa itu Jadi yang bisa aku paksa adalah Diriku lebih nyantai aja Sama pandangan orang lain Sama apa yang orang lain ngomongin Jadi ya Ya mungkin dewasan kali ya Sekarang akhirnya jadi kayak Udah lah Selalu mau ngomong apa-apa tentang gua Yang penting gua terus berjalan Dan orang-orang yang di sekitar gua mendapatkan dampak baiknya Dan itu lebih penting daripada video orang Gimana maksudnya proses pendewasaan itu Kan dulu sempet marah ketika menerimanya Iya Ya Aku Ada di titik marah juga gak nyelesaikan apa-apa Marah gak Membebaskan aku dari Fakta bahwa mereka tetap meremehkan aku Jadi ya buat aku yaudah Aku Sadar bahwa Aku dalam marah Marah mereka gak berubah Aku diem juga gak berubah Jadi mending diem Memang marah Kayak gitu Nah Kau gue sendiri mungkin Apa ya Dari itu impian Sejak usia 6 tahun itu Iya Nah ini kita tahu Bukan salah apa-apa Memang keluarga sendiri Seperti apa Di sana akhirnya Memang fokus Kan biasanya Impian anak kecil kan Berbau-bau Kayak jadi dokter Segala macem gitu Tapi Kau merah konsisten dengan Sutradara Dan terarah gitu Sampai sekarang Ketungan orang tua sih Gede banget Jadi ibu saya masih ada disini Nemenin saya Sebagai eksekutif producer juga Bukan karena Oh biar jadi bisnis Dan dinasti keluarga gitu engga Kita tidak seoligarki itu Tapi Lebih kepada Mereka selalu Menurut support aku dalam Kondisi anak aku Dan mereka mau nemenin aku Menjaga aku Sampai Aku punya legacy nya sendiri Nantinya Dan Dan Mereka sebagai orang tua Pasti Ingin tetap Terus ada Melihat anaknya Berkubur Dan jagain aku Jadi ya Aku sangat Disyukur sama Allah Maksudnya bisa dikasih Orang tua yang Supportif sama apa Kita aku cita-citakan Walaupun Di awalnya juga orang tua Mending main aja Udah 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 fact�에 San ende ali Tapi yang bikin underestimate orang itu apa sih biasanya, Kak? Masa berakhirnya sutradara adalah ketika dia tidak bisa punya inspirasi lagi. Dan itu yang selalu aku dita sama partner, sama mama, sama pilih. Jangan pressure aku terlalu berat. Karena ketika aku di pressure terlalu berat, inspirasi aku hilang. Aku gak punya inspirasi lagi. Aku akhirnya cuma bisa bikin karya-karya yang orang-orang suka tapi aku gak suka. Selama aku masih suka sama karya aku, disitu aku masih punya inspirasi, disitu aku masih punya inspirasi. Dan disitu aku masih mau berjuang. Dan disitu aku gak akan di underestimate orang. Karena aku punya referensi, aku punya selerak, aku punya inspirasi. Jadi memang selama inspirasi yang masih ada, selama keresahan yang masih besar, menurut aku gak akan ada habisnya sebagai filmmaker. Dapatin inspirasi sendiri seorangmu biasanya ngapain? Menikmati perasaan aja sih. Atau aku tanya sama diri aku, aku tuh pernah diapain, aku pernah ngapain, apakah aku pernah ngapain orang, apakah aku pernah ngapain aku sendiri. Kayak Dear Stranger ini kan yang kayaknya aku bilang ini surat buat ade aku sendiri kan. Dan ade aku ribut lah, ade aku pernah keselin kan. Aku pernah keselin buat dia. Aku cuma ngeliat dari sebuah pandang kakak, dia cuma ngeliat dari sebuah pandang adek. Dan selalu berbenturan dan hormatnya. Itu menariknya, menarik untuk dikulik gitu loh. Aku ngeliat semua hal dari sisi yang orang lain gak liat. Dan disitu kan sisi entertainmentnya gue tau. Nah biasanya kalau kita liat, kita pelatiin. Bikin film yang freelance sama kehidupan saya gitu ya. Karena aku selalu bilang sama freelance, freelance pun sepakat sama ini. Bahwa kita mau selalu ngasih realita. Kayak kata-kata kasar. Terus kok loko segala macem. Bukan karena kita mau nyontohin anak-anak. Udah untuk ini seperti itu. Tapi emang kenyataannya kayak gitu. Lo sekarang liat kan anak SMP anak SD. Udah banyak yang merokok. Udah banyak yang ngomong-ngomong. Ya kan kan kira-kira realita aja. Kayak yang kok jadi kamera. Yang nangkep gambar yang ada. Bukan aku halung. Nang SMP sekarang sempurna apa-apa. Kan liat aja orang lain. Justru cerita ini adalah perubahan orang. Perubahannya menjadi lebih baik. Lebih serang kayak gitu. Pendewasaan seorang. Itu yang mau kita tunjukin gitu. Makanya aku sama prilis selalu sepakat. Aku mau ngomong pilih realita. Bukan haluan doang. Karena buat aku bikin sesuatu. Cuma mau banyak penonton. Cuma mau bikin orang halung. Tapi gak dapat apa-apa. Karena yang penting buat aku adalah. Bukan berapa banyak yang nonton. Tapi berapa banyak orang yang bisa ngerasa. Bahwa ceritanya mirip dengan apa yang dialami. Dan dia ingin menceritakan lagi ke orang lain. Dan menjadi inspirasi buat orang lain. Dan semua-semua penting banget. Visi-misi misalnya ada. Gue misinya kalau jadi sutradara. Apa yang dianggap dulu kan gimana sih? Visi-visinya adalah. Kita pengen jadi production house atau studios. Yang bisa menjadi wadah buat semua orang. Untuk nasi muda. Buat biotrasi tua sekalipun. Buat siapapun. Tanpa ada embel-embel senioritas. Atau embel-embel kita dekat. Satu sama lain gitu. Jadi emang. Yang berbicara harus karyanya. Karena emang kita dekat aja gitu sih. Jadi emang. Visi-visi kita adalah. Kita jadi wadah buat. Semua filmmaker yang punya karya bagus. Nah ini juga tadi kan dibilang. Katanya. Umay udah ready. Itu kan juga. Apa yang gue ketau. Ada punya anak-anak. Apa namanya. Anak-anak muda. Di dunia entertainment. Kayaknya jadi seperti mereka gitu. Kayaknya udah kuat banget gitu. Sepertinya mungkin dikasih gelar gitu. Apa itu? Gak tau. Aku gak pernah ngerasa. Dan aku berharap. Aku tidak akan beratur buai sama itu. Aku. Aku selalu menjauhi diriku. Dari. Pujian-pujian yang ada gitu. Wah. Direktur. Permuda. Aku selalu menjauhkan itu semua. Karena. Wah aku tenggelam di dalam situ. Aku gak bisa bikin kayak gini-gini lagi. Jadi. Aku biarkan itu semua. Tidak ada di. Kalah dan mantapnya kayak gitu sih. Karena. Aku lah. Gak pernah. Mau. Terbuai sama. Karena. Gampang buat kita gak. Terbuai sama. Pembaan yang yah. Gua pucian. Jawaban itu semua. Tapi Paseng sendiri. Apakah aku jadi seorang besar punya. Nomor dari sedangga. Kemarinya. Kan satu yang gak mudah juga. Tanggungan orang. Iya. Makanya aku bersyukur. Aku bisa punya teman-teman yang baik. Yang berkomotif. Aku bersyukur juga. Aku punya lingkungan yang selalu memberikan. pelajaran buat aku, memberikan bantuan ilmu buat aku jadi ya aku sangat senang aku penyelesaian teman yang baik karena kan banyak juga yang nyigir kayak oh lu director privilege, kenal sama Monty, kenal sama Prilly kenal sama Andir ya aku, aku kayak banyak juga kok orang yang kenal sama mereka tapi tidak bisa jadi sutradara ya itu bagaimana akhirnya kan tergantung aku, aku nyawa pelajar balik lagi pada willnya aku gitu loh semua bisa kayak gue, serius bisa asal lu punya etos kerja yang sama kayak gue jadi kalo misalkan orang merasa ya kenapa banyak temannya mereka yang gak bisa melakukan reposankan maksudnya bukan menjadi sombong tapi lebih kepada karena aku selalu berusaha untuk kalo misalkan gue gak yang terbaik di satu ruangan ini terus gue jadi orang yang bekerja paling peras di ruangan ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati